Intro Penasihat hukum terdakwa Haris Azhar dan Fathia Mouly Dianti, Muhammad Isnur mengatakan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum harus berani memanggil sekaligus memeriksa Luhut Bin Sarpanjaitan untuk dikonfrontir keterangannya dalam sidang pencemaran nama baik di pengadilan negeri Jakarta Timur. Kesaksian Luhut tidak bisa diwakilkan oleh pihak lain mengingat pelapor kasus pencemaran nama baik kedua terdakwa adalah Luhut. Sebagai pelapor dan saksi dia wajib datang dong, tidak bisa diwakili seharusnya dia diperiksa oleh pengadilan dan keterangannya dikonfrontir ujar penasihat hukum terdakwa Haris Azhar dan Fathia Mouly Dianti, Muhammad Isnur. Dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga meminta Majelis Hakim mengeluarkan belasan penasihat hukum kedua terdakwa. Ketua Tim JPU Sandi mengatakan belasan penasihat hukum yang hadir untuk menampingi terdakwa kalau dinilai belum memenuhi prosedural karena belum ditunjuk oleh kedua terdakwa. Menurutnya, hanya ada lima penasihat hukum yang sesuai prosedur diperbolehkan ikut beracara. Terkait dengan keberadaan penasihat hukum, kalau yang tanda tangan baru lima orang, tolong yang lainnya duduk di kursi penonton saja. Kami paham yang dicari di sini adalah kebenaran material, tetapi jangan juga kesampingkan semua kebenaran prosedural, ujar Ketua Tim JPU Sandi. Direktur Lokataru Haris Azhar di dakwa telah mendistribusikan informasi elektronik melalui Youtube dan mengandung pencemaran nama baik terhadap Luhut Bin Sarpanjaitan. Video berjudul Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya, General Bin juga ada. Itu telah disebarkan oleh terdakwa Haris Azhar pada 18 Januari 2021 lewat akun Youtube pribadinya.